Seleksi pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 sudah diumumkan Nama-nama peserta yang lolos seleksi tahap 1 telah diumumkan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk memastikan nama kita ada dalam pengumuman tersebut atau dengan kata lain kita lolos seleksi tahap 1 Caranya sangat mudah silakan diunduh surat pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak tersebut Kemudian kita dengan mudah bisa mencari nama kita Karena surat ini ada 171 halaman ya Kalau kita lihat disini halamannya sangat banyak Tentu kita cukup repat kalau kemudian harus mencari lembar demi lembar seperti ini Nantinya kita akan mencari dalam waktu yang cukup lama Karena itu kita dengan mudah bisa mencari Yaitu dengan menggunakan fitur pencarian yang ada di aplikasi pembuka PDF ini ya Atau PDF Reader ini Nah caranya sangat mudah disini Biasanya kita bisa menggunakan Ctrl F Kemudian di bagian menu pencarian ini Kota pencarian ini silakan ketikkan nama kita Nah kita ketikkan saja nama kita Kemudian klik enter Nah tunggu beberapa saat Secara otomatis nantinya Pengumuman akan Menampilkan khusus halaman dimana nama kita ada Kita bisa menggunakan cara yang sama Untuk mengecek ya Untuk mengecek nama teman yang lain Misalkan kita ingin mengetik nama teman Untuk kita cari apakah ada disini Nah kita ketikkan nama depan saja secara otomatis Nama tersebut sudah muncul di layar Jika nama kita sudah fix Sudah ada di daftar pengumuman Kelolosan tahap 1 Seleksi pendidikan guru penggerak Maka langkah selanjutnya adalah Kita membuka SIMPKP guru penggerak Pastikan SIMPKP guru penggerak Sudah seperti yang ditunjukkan pada layar Disini sudah disebutkan Bahwa kita berada di seleksi tahap 2 Artinya sudah lolos seleksi tahap 1 Dan saat ini kita ada di seleksi tahap 2 Pendaftaran pendidikan guru penggerak Di mana di tahap 2 ini Kita nanti harus melakukan 2 hal Yang pertama adalah seleksi simulasi mengajar Dan seleksi berupa wawancara Jadwal detail terkait dengan 2 seleksi tersebut Nantinya akan muncul di brand SIMPKP guru penggerak Hanya saja kita sudah bisa mengetahui Rentang waktu yang kemungkinan nanti akan Menjadi jadwal kita Di SIMPKP ini sudah disebutkan Seleksi simulasi mengajar Disini disebutkan 28 Juni sampai 22 Juli Kemudian seleksi wawancara 24 Mei sampai 22 Juni Kalau kita lihat disini Waktunya terlihat cukup lama Hampir 1 bulan penuh Namun Kita harus pas pada Kita harus teliti Kita harus senantiasa hati-hati Kita harus menyingkronkan Mengecek Apakah betul tanggal ini Tanggal yang diberikan kepada kita Atau ada batasan khusus Karena untuk melakukan seleksi simulasi mengajar ini Kita nantinya diminta mengupload RPP dulu Mengunggah RPP dulu Oleh karena itu Kita harus kembali ke lembar pengumuman Surat pengumuman dari Gen GTK terkait dengan Kelulusan seleksi tahap 1 ini Kalau kita perhatikan disini Berkenaan dengan proses seleksi tahap 1 Yang dimaksud itu disampaikan beberapa hal Cukup banyak disini Nomor 1 misalkan terkait dengan jumlah pendaftar Ada sekian ratus ribu Kemudian Yang lolos kelengkapan ada Delapan puluh dua ribu Kemudian yang dinyatakan lolos ada Dua puluh tujuh ribu Artinya Luar biasa ini seleksinya ya Dari ratusan menjadi Lapan puluhan ribu menjadi Dua puluh tujuh ribu saja Kemudian Yang harus kita perhatikan Di poin nomor 4 disini adalah Sebelum melakukan simulasi mengajar Diwajibkan menyusun RPP Dan mengunggahnya pada portal guru berbagi Dengan alamat seperti yang ditunjukkan pada layar Nah ternyata Kewajiban untuk menyusun RPP Dan mengunggah tersebut Dibatasi pada rentang waktu Disini disebutkan rentang waktunya Adalah 25 Juni 2022 Pukul 8 sampai 5 Juli Ternyata ini batasan real Untuk kita bisa melakukan Penyusunan dan unggah RPP Di portal guru berbagi Kemudian Rambu-rambu penyusunan RPP ini Petunjuk simulasi mengajar Dan petunjuk pelaksanaan wawancara Dapat dilihat pada lampiran 1 Nah kita sekarang lihat ke lampiran 1 Nah ini suratnya Kemudian lampirannya Betul sekali Ternyata di lampiran 1 Disini ada petunjuk pelaksanaan Simulasi mengajar dan wawancara Silahkan Dipelajari poin demi poin Yang ada di lampiran 1 Surat pengumuman 1 pendidikan guru penggerak ini Apa yang harus kita siapkan Kemudian Nanti ketika kita harus mengajar Tampilannya diminta seperti apa Disini sudah ada contohnya Dan lebih dari itu Ternyata Peserta juga diwajibkan memilih Artinya RPP yang akan dibuat ini Sudah ditentukan temanya Atau topiknya Peserta diwajibkan memilih Salah satu topik mengajar yang tersedia Sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang Melalui tautan Seperti yang ditunjukkan pada layar Oke kita akan lihat Pilihan topiknya seperti apa ya Tinggal kita buka saja Disini linknya kita copy Lalu kita kembali ke browser Silahkan ditambahkan tab Disini ada tanda plus Ditambahkan saja Lalu kita paste disini ya Seperti apa Pilihan topik yang diberikan Dari kementerian Nah disini sudah disediakan Pilihan topik seleksi simulasi mengajar Program pendidikan guru penggerak Untuk pengajar praktik Dan ternyata diberlakukan Hal yang sama untuk TGP Topiknya sama Kemudian Kita lihat ini Banyak yang mengakses Silahkan tinggal kita lihat Jenjang dan mata pelajarannya Disini ada SMP Kemudian ada SD Ada Mata pelajaran apa Silahkan disesuaikan Sebagai contoh disini Untuk jenjang SMP Mata pelajaran IPA Kelas 7, kelas 8, kelas 9 Sudah ditentukan topiknya Kelas 7, misalkan tentang Campuran dan SD tunggal Energi dan perubahan iklim Kelas 8, ini terkait usaha Pesawat sederhana Zad adjektif Adjektif Getaran gelombang Sifat cahaya Dan kelas 9 Dipatasi pada Kelarisan sifat Energi listrik Rangkaian dan upaya penghematannya Dan teknologi ramah lingkungan Silahkan kemudian nanti Siapkan RPP Sesuai dengan topik yang sudah disediakan Bagaimana penyiapan RPP Kita akan kembali ke website Simpe KB Guru Penggerak Disini ada info seleksi simulasi mengajar Kemudian disini ada detail jadwalnya Ada detail jadwalnya Silahkan di klik pada tombol detail jadwal Secara otomatis nanti kita akan dibawa ke panduan berikutnya Untuk seleksi simulasi mengajar ini Seleksi simulasi mengajar Ada perintah disini untuk membuat RPP Sesuai instruksi mengunggah RPP nya Lalu melakukan konfirmasi waktu pelaksanaan Kemudian nanti sesuai waktu yang telah dikonfirmasi tersebut Kita mengikuti seleksi simulasi mengejar Nah di bawahnya sudah ada panduan lagi Bagaimana kita harus membuat RPP Diklik saja pada tombol buat RPP Secara otomatis akan membuka portal Guru berbagi Silahkan masuk menggunakan akun simpe KB Atau belajar ID Kemudian di simpe KB ini Kalau kita lihat disini kita sudah masuk Disini ada berbagi RPP Nah silahkan di klik pada berbagi RPP sekarang Berbagi RPP sekarang Nah nantinya RPP nya kita unggah disini RPP nya nanti yang sudah kita buat itu kita unggah disini Dengan klik tombol tambah Pada sim guru berbagi ini Pastikan perhatikan juga ketentuan teknis Tentang file yang dibuat harus dalam bentuk apa Nama file nya bagaimana Silahkan nanti disermati Kemudian disini Kita juga bisa melihat-lihat nantinya Disini ada lihat jadwal gitu ya Jika sudah punya RPP kita bisa langsung mengunggahnya Jika belum kita bisa Apa namanya Melakukan pencarian Melakukan pencarian Di portal guru berbagi ya Di portal guru berbagi ini Ya saya tunjukkan lagi Caranya disini Di menu sebelah kiri ya Di menu sebelah kiri ada menu portal Ini nanti akan membawa kita ke portal guru berbagi Untuk mencari referensi RPP yang bisa kita buat Begitu Nah disini silahkan di klik Ayo guru berbagi Yang ada di sebelah kanan Diklik saja Nah jika sudah seperti ini Kita bisa masuk dengan menggunakan Akun simpkb kita Atau akun fledgerid kita Jika sudah masuk seperti ini Kita bisa mencari referensi Melalui website yang kita akses saat ini ya Misalkan kita mencari referensi Oke Apa yang kita cari RPP misalkan ya Kemudian kita klik Cari disini nantinya Nah disini akan terbuka Berbagai RPP yang selama ini Sudah diunggah oleh rekan tekan Itu nanti bisa kita gunakan sebagai referensi Untuk memudahkan pencarian Kita bisa memilih disini Semua moda Atau daring saja Atau luring saja Karena CGP ini nanti Simulasinya adalah simulasi Seakan-akan kita mengajar luring Kita pilih luring saja Kemudian jenjangnya kita pilih sesuai jenjang kita Sebagai contoh saya pilih SMP Kemudian saya pilih kelas Misalkan disini kelas 9 Kemudian saya pilih masa pelajaran Oke kita pilih masa pelajaran Dan kita bisa menambahkan pencarian Dengan memasukkan kata kunci Kita ingin mencari terkait apa Disini ada beberapa pilihan tema Disini kelas 9 Misalkan ada kata kunci Pewarisan sifat Atau energi listrik Atau teknologi ramah lingkungan Tinggal kita masukkan saja Di pencarian ini tadi Kata kuncinya misalkan adalah listrik Nah silakan di klik tombol Terapkan yang ada di sebelah kanan ini Secara otomatis nantinya Sistem akan menunjukkan kepada kita RPP sesuai pilihan yang kita cari tadi Disini bisa kita lihat Sebagai pilihan ya Ada RPP yang ditulis oleh bapak Atau ibu ya Dengan judul energi listrik dan upaya penghematannya Ada RPP hewan penghasil listrik RPP energi daya listrik RPP tentang rangkaian listrik paralel Kemudian sumber energi listrik Sumber energi listrik lagi ya Dan seterusnya Silakan dipilih-pilih sendiri Silakan dibuka Sebagai contoh saya akan membuka RPP dengan judul sumber energi listrik ini Tinggal kita klik saja ya Pada judulnya tinggal kita klik begitu Nah, RPP tetap sumber energi listrik ini Akan sangat jelas disini disusun oleh Bapak Marseno Aji Kita bisa mengunduh RPP-nya Bisa berbagi kepada teman yang lain Kita juga bisa melihat secara langsung Dengan klik lihat RPP Nah, ini RPP yang disusun Terkait dengan tema yang baru saja kita cari Kalau kita lihat disini Alokasi waktunya adalah 10 menit Artinya RPP ini memang dirancang Untuk simulasi mengajar program guru penggerak Jika kita sudah cocok Dengan yang kita cari ini Tinggal kita unduh saja Seperti ini Kita unduh Otomatis RPP-nya akan berbuka secara lebar Ya, seperti biasa RPP ini dibuat dengan format yang cukup singkat Dengan poin-poin utama Tujuan pembicaraan kegiatan Dan tentunya nanti ada penilaian Silahkan diunduh dengan kita Klik tombol panah ke bawah Tombol download yang ada di sebelah kanan ini Tinggal kita klik saja Kemudian Tentukan di mana kita akan menyimpan Tentukan di mana kita akan menyimpan File yang baru saja kita pilih ini Untuk nantinya kita pelajari Kita pelajari Untuk membuat Apa namanya RPP Guna kepentingan simulasi mengajar Kita bisa mengubah nama ya RPP Misalkan energi daya listrik Misalkan seperti itu Energi sumber energi listrik ya tadi ya Oke, kita simpan tadi Tinggal kita simpan dan Hasil unduhan ini Sahabatan pengajar bisa kita lihat Di folder So and folder disini Di folder mana dia diunduh Tinggal kita buka Nah, secara otomatis RPP yang kita unduh Untuk sebagai referensi Sudah ada di komputer kita Dan nantinya kita gunakan Sebagai Apa namanya Referensi untuk menyusun RPP Sesuai yang akan Kita ajarkan Ketika kita nanti Melakukan simulasi Mengajar Nah, kita bisa kembali Mencari RPP yang lain Kalau tadi RPP dengan tema Energi listrik Sekarang kita akan mencoba Tema yang lain Di sini ada Teknologi ramah lingkungan Teknologi ramah lingkungan Kita akan mencoba Mencari RPP Dengan model luring Dengan SMP Kemudian kelas 9 Ya, ulang Mata pelajarannya Hebat dengan kata Kemudian misalkan Teknologi ramah lingkungan Kita klik terapkan Nah, di sini sudah ada Contoh-contoh RPP Yang bisa Kita gunakan Sebagai referensi Begitu untuk mengajar Silakan Nantinya Dipilih Sesuai dengan Apa namanya Keinginan kita Kesesuaian dengan Cara mengajar kita Yang kita inginkan Begitu Di sini sudah tampak ya Diunduh berapa kali Begitu nanti Silakan Kemudian kita Lakukan persiapan Setia lakukan persiapan Dengan Melihat-lihat Contoh RPP Yang ada Di laman Website ini Oke, kita akan Lihat hasil Dari misalkan Ini teknologi ramah lingkungan Tinggal kita klik saja Kemudian kita bisa Melihat RPP Yang disusun Seperti apa Ini kalau kita lihat RPP nya 10 menit juga Tinggal kita Unduh sebagai referensi Seperti tadi Akan terbuka File dalam Net PDF Ini 10 menit Sehingga Memang RPP Untuk persiapan Simulasi Mengajar Kita gunakan Sebagai Referensi Sudah lengkap Sampai dengan Instrumen-instrumennya Ini tadi adalah RPP Karya Ibulia Apriyani Kita Download saja Sebagai referensi Seperti itu RPP Teknologi Ramah lingkungan Seperti ini Tinggal kita Simpan Secara otomatis Dia akan berada Di folder yang kita Inginkan Untuk melihatnya Klik panah Kemudian Show in folder Ini hasil Unduh RPP Yang bergerak Kita dapatkan Nanti Dari berbagai RPP Yang sudah ada Kita bisa Kombinasikan Kita-kita Tutun RPP Sesuai Yang kita Harapkan Demikian Panduan Apa yang harus Kita lakukan Ketika Download Seleksi Tahap 1 Pendidikan Guru Banggerak Semoga Bermanfaat